Halo teman-teman semua selamat datang di Handal Academy by Handal Studio teman-teman sekarang sedang melihat Handal Academy yang sesi Autodesk Civil 3D jadi teman-teman ini adalah video atau lebih tepatnya nanti akan jadi sebuah playlist yang akan menjadi pembelajaran untuk kami para talent-talent Handal Studio dan juga semoga sih bisa memberi manfaat ke teman-teman ya jadi tanpa berlama-lama mari kita langsung kenalan saja dengan software Autodesk Civil 3D 2021 enggak 2021 sih kebetulan ya saya nemu foto atau PNJ nya yang 2021 jadi ya pakai 2021 aja lah ya oke kita mulai dari definisi ya teman-teman bisa lihat disini Autodesk Civil 3D merupakan software yang dapat membantu penggunanya mendapatkan solusi jadi fokusnya itu mendapatkan solusi atau menggapai sebuah solusi karena software itu hanyalah sebuah alat yang paling penting adalah memahami konsepnya teman-teman bisa lihat video di pojok kanan atas ya mendapatkan solusi dari permasalahannya seperti infrastruktur sipil, jalan raya, pengembangan lahan, kereta api, bandara, dan air Civil 3D ini sudah didukung oleh Building Information Modeling nah ini adalah tampilan awal ya ketika teman-teman membuka Civil 3D tapi ini sudah saya modif ya teman-teman bisa lihat ini beda lah kalau dengan mungkin Civil 3D yang teman-teman buka tapi saya akan jelaskan dulu bagian-bagian secara umum yang pertama ini ada web browser ya teman-teman di atas yang blokonya C kalau yang zaman dulu 2019 ke bawah itu masih A A tapi bentuknya kerucut gitu yang kedua ini ada Quick Access Toolbar apa saja fungsinya nanti akan dijelaskan langsung melalui Civil 3Dnya yang ketiga ini ada menu bar jadi kalau di Civil 3Dnya ketika teman-teman buka reset atau buka defaultnya ya itu belum ada nih menu bar ini saya munculkan nanti saya juga akan kasih tahu gimana munculinnya yang keempat itu ada tab Rebound ya ini umum ya ini teman-teman bisa diganti sesuai kebutuhan yang kelima ada panel toolbar yang kenal ada navigation box tujuh ada status bar command line yang ke sembilan ada area gambar dan yang terakhir kursor ya kursornya ini bentuknya dia garisnya itu tanpa batas ya mau kemana-mana sama jadi nanti gimana cara biar bisa begini akan saya kasih tahu juga nah ini sebenarnya umumnya begini ini saya dapat dari Google ya teman-teman jadi sebenarnya ada panel ya disini nih di ujung kanan tapi panel ini menurut saya gak terlalu berfungsi kalau saya pakai ya maksudnya tidak begitu membantu karena saya lebih sering pakai shortcut dan sudah ada sebenarnya di panel toolbar jadi saya hilangkan saja makanya tidak ada itu teman-teman diganti dengan beberapa fitur lain nanti akan dijelaskan panel ini oke kita langsung saja pindah ke civil 3D nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati